Bahan-bahan ini terbukti ampuh untuk mengatasi ulat bor yang menyerang tanaman cabai saya Cabai yang berlubang kemudian berjatuhan seperti ini disebabkan oleh ulat bor Hal ini harus segera diatasi agar cabai yang kita rawat bisa berbuah lebat seperti ini halus tanpa ada rontok yang disebabkan oleh ulat bor Karena ini sangat berbahaya, maka simak video ini untuk pengendalian ulat bor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Roy Swam Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan aktivitasnya Yang sedang nanam, yang sedang budidaya, semoga hasilnya bagus, panenya melimpah, dan bertemu dengan harga yang fantastis Amin Oke teman-teman ya, kembali lagi di lahan cabai Kali ini saya akan berbagi tips atau cara untuk mengatasi ulat bor ya teman-teman Mungkin teman-teman ketahui bersama ya, ulat bor ini sangat berbahaya sekali atau sangat merugikan sekali kehadirannya di tanaman cabai Karena apa? Sekali memakan buah cabai, walaupun itu setitik kecil, itu akan membuat cabai jadi menguning kemudian rontok secara tiba-tiba Baik itu yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil Maka sangat harus diperhatikan untuk cara mengatasi ulat bor ini agar tidak merugikan kita atau menurunkan kualitas panen kita teman-teman ya Nah, bagaimana caranya membuat cabai menjadi hijau segar seperti ini ya, tanpa diganggu oleh ulat Maka simak video ini karena akan saya bagikan tips cara ampuh untuk mengatasi ini teman-teman Oke teman-teman ya, ini adalah bahan-bahan yang saya pakai untuk pengaplikasian kali ini ya Ada beberapa bahan yang saya gunakan Oke Pertama bahan yang saya gunakan untuk kesempatan kali ini adalah emasel teman-teman ya Dan juga ada sidasbas, matindo dan juga tambahan ada stick ya Oke teman-teman kita akan bahas satu per satu ya Pertama adalah emasel teman-teman ya Jadi, emasel ini ya, ini kalau menurut saya dia ini adalah pestisida yang sangat cocok untuk mengatasi ulat Emasel ini berbahan aktif emamectin benzonat ya teman-teman Ada teman-teman ya, kalau pengen cari yang lebih bagus itu ada yang dengan dosis lebih tinggi ada ya Sama bahannya emamectin tapi dosisnya lebih tinggi Tapi untuk pengendalian perdana saya lebih suka atau sangat cocok dengan emasel ini teman-teman ya Dan ini cukup terjangkau harganya dan khasiatnya ini luar biasa untuk mengatasi ulat teman-teman Mungkin teman-teman pernah dengar ada yang namanya ambasel Nah itu satu produk juga teman-teman Tapi, kalau ambasel itu lebih untuk mengatasi kutu teman-teman ya Sedangkan emasel ini untuk mengatasi ulat teman-teman ya Kalau untuk pengaplikasinya sama ya, kurang lebih 1 gram per liter ya Untuk pengaplikasiannya ya, ada takarannya juga Dan ini sangat, apa ya Ini bahan yang sangat cocok atau yang sangat tepat untuk mengendalikan ulat ya teman-teman Apalagi di penyepraian perdana teman-teman ya Pokoknya ini, kalau menurut saya pribadi ini sangat cocok untuk pengaplikasian perdana ya Ditambah lagi nanti dengan si daspas ya Sorry itu masih ada harganya teman-teman ya Jadi yang pertama tadi ya, emasel Kemudian yang kedua ya Karena tanaman saya ini didekat dengan padi ya teman-teman Maka saya juga tambahkan metindo teman-teman ya Dengan bahan aktif metomil 40% teman-teman Untuk pengaplikasiannya kurang lebih 1-2 gram per liter ya Teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi tanaman teman-teman sendiri Teman-teman yang bisa mengira-ngira ya Karena di kemasan pun juga ada panduannya Tapi untuk kondisi sudah parah atau serangannya sudah intensitas tinggi Kita bisa menaikkan dosisnya teman-teman ya Jadi selain tadi emameknin bengzonat ya Atau merek dagangnya emasel Saya pakai ini juga teman-teman ya Ini ada beberapa referensi pengaplikasiannya di belakangnya teman-teman ya Saya sangat menyarankan teman-teman itu Mengidentifikasi seberapa jauh intensitas serangan Ulat ataupun kutu di tanaman teman-teman ya teman-teman Jadi itu yang harus diketahui dulu Jadi nanti kita bisa pengaplikasian sesuai dengan dosis atau dengan dosis tinggi gitu teman-teman Kemudian kita yang ketiga ya Saya pakai si dashbas ya Ini masih ada harganya Satu gini tempat saya 13 ribu teman-teman ya Di toko terdekat rumah saya Ini sangat cocok untuk bahan mixing pengaplikasian ulat teman-teman ya Sebelumnya itu saya sempat aplikasikan ini juga di awal-awal itu untuk mengatasi atau mencegah kutu ya Alhamdulillah bagus ya Sejak awal sudah saya aplikasikan Alhamdulillah dari sejauh ini belum terlihat ada tanda-tanda terserang kutu Ataupun hema atau insect lainnya teman-teman ya Ini cukup ampuh teman-teman Ini ada tertera di belakang ya untuk pengaplikasiannya Ini bisa diaplikasikan untuk beberapa jenis tanaman ya Dengan bahan aktif ini adalah termasuk ke dalam karbamat Si dasbas ya ada yang kemasan gede juga 1 liter pun ada Kemudian karena disini kadang hujan kadang enggak Kita aplikasikan beritambahan perkat ya teman-teman Nah itu ya teman-teman bahan-bahan yang saya gunakan untuk mengatasi ulat ya Dengan pemeran utamanya adalah emacel ini teman-teman Untuk mengatasi ulat ya dengan bahan aktif emamectin benzonat ya Jadi teman-teman catat ya Kalau mungkin sebagian sudah kenal Ataupun sudah pengaplikasian yang kedua Bisa cari merek dagang lain yang dosisnya lebih tinggi teman-teman Tapi tentunya itu harganya akan berbeda teman-teman Dan pastinya harganya akan lebih mahal tentunya teman-teman ya Tapi ya semoga aja akan mampu mengatasi ulat yang sudah parah teman-teman ya Oke teman-teman ya setelah saya racikan ya tadi langsung saya semprotkan ya teman-teman Saya penyemprotannya itu di bagian atas dan di bagian bawah seperti ini teman-teman ya Ini kabutnya itu sudah luar biasa ini pasti sudah bisa menyerang keseluruhan Karena bahan-bahan yang saya gunakan tadi ya mayoritas itu racun kontak dan lambung teman-teman Ya jadi artinya kalau dia terkena dia akan mati Kemudian kalau dia memakan daunnya itu juga akan mati Dengan dalam hitungan ya nggak lama-lama teman-teman Ya lebih cepat dari yang sistemik teman-teman ya Oke teman-teman ya mungkin segitu aja Tips yang bisa saya berikan untuk video kali ini Cara mengatasi ulat bor yang menyerang tanaman cabai Atau menyerang buah cabai agar tidak rontok Oke kurang lebihnya saya maaf Saya Ahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Atau menyerang buah cabai agar tidak rontok Terima kasih.